PENGACARA FARHAD ABAS Dibandingkan Kuat Maruf dan Riki Rijal yang masing-masing dijatuhi hukuman 15 dan 13 tahun penjara. Dalam putusannya Majelis Hakim menilai, Baradae terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan membantu Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Baradae melanggar Pasal 340 KUHP Jungto Pasal 55 Ayat 1 tentang pembunuhan berencana dan turut serta melakukan. Di media sosial Instagramnya, Farhad Abbas merasa heran dengan fonis hukuman Baradae. Ia lalu membandingkan fonis hakim terhadap Baradae dan Ferdi Sambo. Diketahui Ferdi Sambo difonis hukuman mati, lalu Putri Chandrawati difonis 20 tahun penjara. Farhad Abbas lalu menyanankan JPU untuk segera mengajukan banding. Diketahui JPU sebelumnya menuntut Baradae 12 tahun penjara. Farhad Abbas menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah bertindak tidak adil kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.